Hai bismillahirrahmanirrahim saat ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menggunakan sam dan samif ya oke di sini saya sudah punya data datanya kurang lebih seperti ini ya teman-teman fokus ke tabel yang paling atas aja dulu ya oke di sini saya punya data bahwa di dalam sebuah lembaga keuangan ataupun di dalam sebuah ya tadi lembaga keuangan punya data tabungan Januari Februari Maret nasabahnya ini kemudian tabungannya adalah bulan Januari saldonya seperti ini kemudian Februari saldonya seperti ini kemudian bulan Maret ternyata tabungannya seperti ini ya mungkin ada yang yang berkurang ya ada yang bertambah dan dan sebagainya gitu ya Oke karena ditarik dan sebagainya Oke tetapi kita fokus bukan kenapa berkurang kenapa pertama saya tidak tidak membahas tentang itu tapi bagaimana kita menggunakan rumus sam dan rumus samif pada data seperti ini ya pada data tabel seperti ini Oke kita mulai dari samif terlebih dahulu kan biasanya kalau kita menjumlah nih nih tabungan ini tabungan bulan Januari ini Februari ini Maret biasanya kita menggunakan seperti ini ya tabel ini ditambah seperti ini ya ditambah seperti ini barulah enter kan disini seperti itu ya nah ini masih penting baru tiga baru tiga kotak lah ya atau tiga kolom ya tapi kalau nanti ribuan kolom gimana menjumlahnya ya kan lumayan lumayan panjang juga tuh ditambah 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 gitu nah nah inilah fungsinya samif ya samif itu nanti bisa dipungsikan seperti ini kita coba perbesar ya supaya rumusnya bisa terlihat coba sebentar saya coba perbesar terlebih dahulu Oke ini yang bulan Januari Oke jadi kita gunakan samif kalau memang data database kita seperti ini ya asalkan disini bulan Januari Februari Maret itu datanya sama tabungan basil tabungan basil tabungan basil ya jangan sampai nanti data disininya berbeda-beda nama di nama disininya berbeda-beda contohnya tabungan 1 tabungan 2 tabungan 3 nah itu maka tidak bisa di tidak bisa pakai samif ya jadi harus pakai data yang sama disininya ya nama yang sama disini supaya nanti bisa disambif Oke kita mulai saja ya kita di sini langsung samif saja disini ada samif ya pakai rumus ini ya kemudian kita pilih ya kalau mana kalau mana saja akan kita jumlah sampai sini ya ini baru eh datanya yang banyak tadi harus sama-harus sama ya Oke setelah itu di saya ini koma ya maka teman-teman disini harus diperhatikan juga ada yang titik ada yang koma ada yang titik koma maka harus diperhatikan juga ya jadi mintanya di komputer teman-teman di laptop teman-teman itu koma atau titik ya Oke setelah itu kita klik ini ya karena ini sebagai kuncinya karena kita akan menghitung tabungan tabungan saja dari kolom yang sudah kita tandai hanya tabungan saja kita jumlah setelah itu koma kemudian nominalnya yang kita jumlah dari mana sampai mana dari sini sampai sini sampai basil ya Oke sampai basil ini sampai sini setelah itu dikurungin ya kita coba supaya nanti bisa berfungsi sampai bawah ya ininya kita coba sampai sini ya itu dikunci ya dikunci pakai F4 ya kalau di laptop ada Fn F4 ya kalau di laptop bisa F4 saja tergantung ya tergantung juga di komputer dan laptopnya ada yang pakai Fn ada yang juga tidak setelah saya seperti ini kita enter ya 6 juta Oke kita coba cek 123 bener gak 6 juta nah dibawah 3 kolom 6 juta berarti ini betul ya kalau nanti kebawah tinggal di drag saja kebawah seperti ini maka otomatisasi langsung nanti menjumlah bedanya saya ulangi lagi bedanya kalau kita nggak pakai kunci di sini kita hilangkan kuncinya ya Fn F4 nya kita hilangkan nah seperti ini ya seperti ini kita enter jumlah yang pertama betul tapi pada saat kita ini drag kebawah ya kita tarik kebawah maka nominanya kosong kenapa nominanya kosong karena disini rubah ya rubah dari keywordnya keywordnya kan harusnya ini sampai sini dan yang menjadi patokannya adalah tabungan nah karena di pada saat di drag itu biasanya kolomnya bertambah maka disini pun berubah tuh kita lihat dicek ini C7 H7 I7 C8 H8 nah harusnya ini pun ini C7 karena ini yang jadi patokannya sampai sini ya kemudian C8 apa I7 pun ini seharusnya tidak boleh berubah kalau pindah ke sini maka nanti yang jadi kata kuncinya adalah 6 juta ya bukan tabungan gitu maka di bagian sumif ini di bagian keywordnya ataupun yang harus kita tandai saya ulang lagi ya kita coba ulang lagi dari 0 oke enter oke sama dengan sumif klik ini kemudian kita sorot ya data mana saja akan kita jumlah sampai sini kemudian koma kemudian mana yang jadi keywordnya boleh boleh ditulis seperti ini ya tabungan nah seperti ini koma kemudian nominanya dari sini sampai sini Hai ya kurang tutup ya boleh seperti itu ya atau temen-temen males males apa namanya males ngetik ah sudah ya sudah berarti teman-teman tinggal hilangkan ininya kemudian ganti jadi seperti ini nah nanti dari C7 sampai ke H ini kita coba di kunci pakai Fn F4 saya pakainya Fn F4 karena pakai laptop ya kalau seperti ini sudah seperti ini ya sudah terkunci kita enter setelah itu baru-baru kita bisa drag ke bawah ya kalau atau nggak di drag pun tinggal seperti ini klik double seperti ini double klik ya di pojoknya langsung menjumlah nah bagaimana kalau yang ini kan ini pun sama ya kita ingin melihat menjumlah eh basil total basil dari mulai Januari sampai Maret itu seperti apa eh seperti apa berapa kita tinggal copy aja karena ini sumber rumpusnya sudah ada tinggal ini copy dipastikan disini kita ganti ya ganti apanya ganti 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 kata kuncinya bukan i7 tapi j j7 nah ini j ya berarti disini bukan i tapi pakai j ya kemudian apalagi yang diganti selain j nah ininya ya ini kita ganti dari sini sampai sini ya, kita enter ya, jadi 56, 700 benar nggak? 1, 2, 3 56, 700 kalau sudah seperti ini kita tinggal double click aja selesai ya, itu cara menggunakan sum if, jadi sum if itu penjumlahan yang memang terceda oleh kolom-kolom yang lain ya, oke, sekarang kita akan menjumlah total yang harus dikeluarkan dari lembaga keuangan itu berapa? berarti tabungan dengan bahasanya jumlah, nah inilah yang menggunakan rumus sum ya, biasanya kan begini ya ditulis seperti ini, nah ada cara cepatnya, jadi teman-teman tidak harus mengatik seperti ini, teman-teman tinggal ALT sama dengan ya nah, ALT sama dengan, kemudian yang akan teman-teman jumlah itu dari mana sampai mana tinggal klik dari sini sampai sini enter ya, benar nggak? 6, 65, 6 65, 6, 700 selesai, sudah disini nanti tinggal double click gitu ya oke, sekarang di bawah sini ada total berarti diminta dijumlahkan tabungan ini totalnya berapa basil ini totalnya berapa dan total ini berapa yang harus dikeluarkan oke, tinggal seperti tadi ya bisa diketik manual seperti tadi sama dengan sum atau ALT sama dengan ya, ini tinggal enter ya, ini ALT sama dengan klik enter ya ini pun gimana ini kan udah ngejumlah juga ya 96 benar nggak ini ke sini 96 96 874 8 98 ini ke sini 96 874 8 98 jadi ke sini pun sama jumlahnya segini ke atas pun jumlahnya segini oke gitu jadi cara penggunaan romus sum dan penggunaan romus sum if ya untuk penjumlahan tapi kolom apa beda karakternya ya beda kolom-kolomnya beda penggunaannya gitu ya mudah-mudahan tutorial ini membuat teman-teman lebih mudah dan ada manfaatnya terima kasih mohon maaf banyak kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di tutorial berikutnya